Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas gravitasi part yang kedua Yaitu contoh soal dari hukum Newton tentang gravitasi Simak terus video ini sampai akhir Contoh soal yang pertama 3 buah benda A, B, dan C dengan masa masing-masing 3 kg 6 kg, dan 8 kg terletak pada titik-titik sudut segitiga siku-siku seperti gambar di samping Jika acara A, B 3 meter, dan B, C 4 meter Tentukan besarnya resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda B Jawaban biarkan dalam bentuk G G ini kan konstanta gravitasi ya Jadi tidak perlu dipecah menjadi 6,67 x 10-11 Jadi nanti jawabannya biarkan dalam bentuk G Oke, jadi disini diketahui Masa A, B, C masing-masing 368 Kita tulis disini ya Berarti ada M, A sama dengan 3 kg Lalu masa benda B, M, B sama dengan 6 kg Dan masa benda C, M, C sama dengan 8 kg Jarak A, B itu 3 meter Jarak B, C itu 4 meter Nah disini kita disuruh mencari Besarnya resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda B Berarti F, B Nah, benda B ini dipengaruhi oleh 2 benda lainnya Yaitu A dan C Artinya gini Kita cari dulu berapa F, B, A Atau gaya gravitasi yang dialami oleh benda B Karena pengaruh benda A Arahnya kemana? Ingat ya, gaya gravitasi selalu tarik menarik Antara A dan B tarik tarian Seperti gaya tegangan tali Aksi-reaksi Jadi disini B tertarik oleh A ke atas Berarti kita gambarkan ini F, B, A F, B, A arahnya ke atas Gini ya Lalu B dan C Berarti kan tarik menarik juga nih B tertarik oleh C ke kanan berarti Jadi F, B, C arahnya ke kanan Seperti ini Nah, nanti antara F, B, A sama F, B, C Ini kita bikin resultannya Nah, misalkan seperti ini ya Ini resultannya F, B F, B ini berapa? Oke Kita hitung satu persatu Dari F, B, A dan F, B, C Oke F, B, A berarti rumusnya Ingatkan G, M1, M2 per R kuadrat Berarti kalau F, B, A ya G, M-nya B Dikali M-nya A Per R-nya berarti R, B, A kuadrat Gitu ya Kita masukkan G Biarkan dalam bentuk G gak usah dipecah M, B Masanya B disitu 6 kg Masanya A 3 kg Per R, B, A kuadrat Jarak dari B ke A itu 3 meter Sudah meter berarti sudah S, I ya 3 meter Tapi dikuadratkan berarti 9 Oke Coret, coret 3 ya 3 coret sama ini 2 Berarti kita dapatkan F, B, A adalah sebesar 2G Satuannya Newton Kita ke F, B, C sekarang Kalau F, B, C ya berarti sama dengan G, M, B, M, C per R, B, C kuadrat Berarti sama dengan G, M, B-nya 6 M, C-nya disitu 8 Per jarak B, C 4 meter Dikuadratkan ya Berarti 16 8 sama 16 dicoret jadi 2 2 coret sama 6 3 Berarti jawabannya ini 3G Newton Oke Kalau sudah masih ingat Gaya gravitasi merupakan besaran vektor Sehingga kalau ada lebih dari 1 macam Dalam hal ini ada 2 ya F, B, A sama F, B, C ya Maka F, B Dicari pakai rumusnya vektor Yaitu apa? F, B sama dengan Akar F, B, A kuadrat Plus F, B, C kuadrat Plus 2 F, B, A F, B, C Cos Alpha Jadi F1-nya itu F, B, A F2-nya itu F, B, C Gitu ya Jadi sama dengan Akar F, B, A kuadrat F, B, A-nya kan 2G Dikuadratkan berarti 4G kuadrat Plus F, B, C kan 3G Dikuadratkan berarti 9G kuadrat Plus 2 kali 2G Dikali 3G Dikali cos alpha Alpha itu apa? Alpha itu adalah sudut yang diapit Oleh F, B, A dan F, B, C Kita lihat di gambar ya F, B, A kan arahnya ke atas F, B, C arahnya ke kanan Berarti sudut yang diapit oleh F, B, A dan F, B, C adalah 90 derajat Karena siku-siku Jadi kita masukkan disini Cos 90 derajat Oke Kita hitung ya Berarti sama dengan akar 4G kuadrat ditambah 9G kuadrat itu 13G kuadrat Nah Cos 90 itu kan 0 Ya kan Kalau cos 90 derajat itu 0 Maka Dikalikan dengan apapun Hasilnya pasti 0 Ngerti ya Jadi ini semua akan menjadi 0 Jadi tinggal 13G kuadrat aja Oke Jadi disini Kita lanjutkan Berarti F, B nya sama dengan G nya kita keluarkan dari kurung Berarti G akar 13 Satuanya Newton Oke Jadi kita dapatkan Jawabannya Besar resultan gaya gravitasi Yang dialami oleh B Tanda B Itu adalah G akar 13 Newton Soal berikutnya Dengan menggunakan data masa bumi 5,972 x 10 Pangkat 24 kg Sedangkan jari-jari bumi 6.371 km Dan tetapan gravitasi 6,67 x 10 Pangkat min 11 Newton meter kuadrat Per kilogram kuadrat Tentukan percepatan gravitasi Tentukan percepatan gravitasi pada permukaan bumi Jadi disini diketahui Masa bumi Itu M besar ya Karena kan Masanya planet Masanya planet M besar Sama dengan 5,972 x 10 Pangkat 24 kg Terus jari-jari bumi Berarti itu R besar ya 6.371 km Masih belum SI Harus jadikan SI Kali seribu Jadi meter ya Berarti 6.371.000 Meter Atau kita jadikan bentuk baku aja ya Berarti 6,371 x 10 Pangkat 6 Meter Terus disitu G Tetapan gravitasi ya 6,67 x 10 Pangkat min 11 Newton meter kuadrat Per kilogram kuadrat Nah disini kita disuruh mencari Percepatan gravitasi Pada permukaan bumi Nah rumus dari Percepatan gravitasi Atau kuat medan gravitasi G kecil itu kan G besar M besar Per R kuadrat R nya masih R kecil R kecil ini apa? R kecil ini Jarak dari benda ke Pusat planet Nah disini kita disuruh mencari Percepatan gravitasi Pada permukaan bumi Kalau pada permukaan bumi Masih ingat ya Berarti kan gini Ini bumi Terus bendanya itu ada disini Di permukaan Berarti Jarak dari benda ke pusat bumi Adalah jari-jarinya bumi Berarti R kecil sama dengan R besar Sehingga rumus ini Sehingga rumus ini bisa kita ubah Menjadi GM per R besar kuadrat Tinggal kita masukkan G itu 6,67 Kali 10 Pangkat Min 11 Dikali M besar 5,972 Kali 10 Pangkat 24 Kilogram Per R Kuadrat Disini R nya R besar ya Jadi yang 6,371 itu Jadi kurung 6,371 Kali 10 Pangkat 6 Kuadrat Disini kalau kalian hitung Ini pakai akuator ya Gak mungkin kita hitung manual Yang atas itu nilainya sebesar 39 8 3 3 2 4 Kali 10 Pangkat Min 11 Sama 24 Itu berarti 10 Pangkat 13 Per Yang bawah itu 6,371 Kalau kalian kuadratkan Itu ketemunya adalah 40 10,589 641 Terus 10 Pangkat 6 Dikuadratkan Itu 10 Pangkat 12 Kalau kalian hitung Pakai akuator Ini ketemunya sebesar 9,81 Meter Per Sekon Kuadrat Ini adalah G Inilah pembuktian Selama ini kita pakai Percepatan gravitasi Bumi sebesar 9,8 Meter Per Sekon Kuadrat Atau Kadang dibulatkan menjadi 10 Meter Per Sekon Kuadrat Ya Asalnya dari sini Jadi kalian nanti coba buktikan ya Pakai akuator Ketemu sekitar 9,81 Meter Per Sekon Kuadrat Oke Contoh soal berikutnya Sebuah benda bermasa 9 kilogram Memiliki berat 90 Newton Saat diukur pada permukaan bumi Tentukan berat benda tersebut Pada A Ketinggian 2R Dari permukaan bumi Dimana R itu adalah jari-jari bumi Dan yang kedua Permukaan sebuah planet Yang masanya 2 kali Masa bumi Dan jari-jarinya Setengah jari-jari bumi Oke Jadi disini Kita cari Percepatan gravitasi Pada permukaan bumi Disitu diketahui Benda masanya 9 kilogram Memiliki berat 90 Newton Pada permukaan bumi Berarti itu kan W sama dengan M kali G ya Dimana W itu adalah Beratnya benda 90 M itu masanya benda 9 Dikali G itu gravitasi Pada permukaan bumi Berarti G nya 90 bagi 9 Atau 10 Meter Per sekon Kuadrat Nah nilai G ini Yang akan kita jadikan Pembanding Sekarang kita ke soal A Soal A disini adalah Kita disuruh mencari Berat benda tersebut Jika diukur pada Ketinggian 2R Dari permukaan bumi Jadi gini Masih ingat ya Masa benda itu Dimana-mana sama Jadi masa sebuah benda 9 kilogram Di permukaan bumi 9 kilogram Di ketinggian 2R ya 9 kilogram Di planet lain Masanya juga 9 kilogram Yang berbeda itu Beratnya Berat bisa berbeda Karena gravitasinya Yang berbeda Oke Jadi disini Sebelum kita mencari Berat benda pada Ketinggian 2R Dari permukaan bumi Kita cari dulu Berapa gravitasi Pada ketinggian Segini ini Masih ingat ya Istilahnya waktu itu G aksen Kita pakai cara Perbandingan Jadi G aksen Per G Nah Ingat rumusnya ya Sama dengan R Per R Plus H Dalam kurung Kuadrat Oke aksen Biarkan G aksen Ini kan kita cari ya G itu 10 Sama dengan Kurung R Per R Plus H Disini kan Ketinggian dari permukaan bumi Berarti 2R ya Dalam kurung Kuadrat Jadi G aksen Per 10 Sama dengan Dalam kurung R Per 3R Dalam kurung Kuadrat R nya dicoret G aksen Per 10 Sama dengan Sepertiga kan Sepertiga di kuadratnya Berarti seper sembilan Oke Jadi kita dapatkan Disini berarti 9 G aksen Sama dengan 10 Atau G aksen Sama dengan 10 Per 9 Satuannya Meter Per sekon kuadrat Oke Kita nemu G aksen Atau percepatan gravitasi Pada ketinggian 2R Nah disini kita cari W Ya W nya Misalkan kita pakai W aksen W aksen sama dengan M Dikali G aksen Jadi W aksen ini Berat pada Ketinggian 2R Sama dengan M Masanya Tetap 9 kg Tapi G aksen nya Sekarang 10 per 9 9 nya dicoret Jadi tinggal 10 Jadi W aksen nya Sama dengan 10 N Artinya Berat benda tersebut Ketika diukur Pada ketinggian 2R Dari permukaan bumi Adalah 10 N Oke kita ke Soal B Nah soal B disini Kita disuruh mencari Berat benda itu Ketika diukur pada Permukaan planet Yang masanya 2 kali masa bumi Dan jari-jarinya Setengah kali jari-jari bumi Jadi disini kita pakai Cara yang perbandingan Yang bagi rumus ya Yang 2 planet Planet 1 sama planet 2 Misalkan bumi itu Yang planet 1 Dan planet ini Yang planet 2 Planet masanya 2 kali masa bumi Berarti M2 Sama dengan 2M1 Ya jadi Bumi yang 1 Planet yang 2 Dan jari-jarinya Berarti R2 Sama dengan Setengah jari-jarinya bumi Setengah R1 Oke Masih ingat rumusnya G1 Per G2 Sama dengan M1 Per M2 Dikali Dalam kurung R2 Per R1 Kuadrat G1 disini kan Gravitasi punya bumi ya Pada permukaan bumi Berarti 10 G2 nya Ini yang akan kita cari Nah M1 Ini masanya bumi Biarkan M1 Sedangkan M2 Ini kita substitusi Tadi kan M2 Masanya planet 2 kali masanya bumi Berarti M2 disini Boleh kita ganti Dengan 2M1 Dikali R2 juga kita ganti Setengah jari-jarinya bumi Setengah R1 Per R1 Kuadrat M1 Dicoret R1 Dicoret Jadi 10 Per G2 Sama dengan Ini setengah ya Setengah dikali Setengah kuadrat Berarti Seper 4 Oke berarti Setengah kali seperempat kan Seper 8 ya Langsung kita kali silang Berarti G2 nya sebesar 8 kali 10 Atau 80 Meter Per Sekon Kuadrat G2 ketemu Kita cari W sekarang W nya misalkan Kita kasih tanda W2 Sama dengan M Dikali G2 W2 ini Maksudnya Berat benda Di permukaan planet 2 Atau di permukaan planet Sama dengan Masanya tetap 9 kg G2 nya 80 Nanti W2 nya kita dapatkan Sebesar 720 Newton Atau artinya Berat benda tersebut Ketika diukur pada Permukaan sebuah planet Yang masanya 2 kali masa bumi Dan jari-jarinya Setengah kali jari-jari bumi Adalah 720 Newton Kita ke contoh soal berikutnya Berat benda di permukaan bumi Berkurang 75% Saat berada pada Ketinggian H Dari permukaan bumi Tentukan nilai H Dalam R Dimana R Adalah jari-jari bumi Jadi ini Ilustrasinya seperti ini Misalkan berat benda Di permukaan bumi Misalkan 100 Newton gitu ya Ketika dia Dibawa ke Ketinggian H Dari permukaan bumi Beratnya berkurang 75% Jadi yang awalnya 100 Newton Berkurang 75% Berarti kan tinggal 25% nya Hanya tinggal 1 per 4 nya Tinggal 25 Newton Ngerti ya Nah berapa Ketinggian H itu Oke Nah jadi disini Kita bisa simpulkan Kalau misalkan W aksen W aksen ini adalah Berat benda ketika Pada ketinggian H Itu sama dengan 1 per 4 dari W Karena kan berat bendanya Berkurang 75% Jadi berat benda ketika Diukur pada ketinggian H Itu hanya 1 per 4 dari Berat benda ketika Diukur pada permukaan bumi Ngerti ya Jadi W aksen sama dengan 1 per 4 W W aksen itu kan M kali G aksen Ya kan Masa kali Gravitasi di tempat itu Di ketinggian itu Sama dengan 1 per 4 M kali G Ingat Masa selalu sama Berarti disini M dicoret G aksen G aksen sama dengan 1 per 4 G Nah berikutnya Kita pakai cara Perbandingan Perbandingan yang Kuat meter gravitasi Di ketinggian H Dan di permukaan bumi Jadi kita pakai G aksen per G Sama dengan R per R plus H Dalam kurung kuadrat Oke Nah disini G aksen kita substitusi langsung Tadi kan G aksen Sama dengan 1 per 4 G Berarti 1 per 4 G Per G Sama dengan Kurung R per R plus H Kuadrat G bisa dicoret Jadi tinggal 1 per 4 Kita akar ya Kita akar kedua ruas Yang kiri kan 1 per 4 Di akar jadi setengah Yang kanan di akar Berarti kuadratnya hilang R per R plus H Kita kali hilang Berarti R plus H Sama dengan 2 R Disini kita disuruh mencari H dalam R Jadi H sama dengan 2 R Min R Ya sudah H sama dengan R Atau H sama dengan Jari-jarinya bumi Oke Jadi pada ketinggian H sama dengan R Atau sama dengan Jari-jarinya bumi Berat benda itu Akan berkurang 75% Jika dibandingkan Dengan berat benda tersebut Pada permukaan bumi Oke Paham sampai disini Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah Kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati